Terima kasih. Angkot itu ada stiker yang salah satu stiker itu punya kata-kata demikian, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Ya, saat saya membaca tulisan dalam stiker itu, saya tersenyum begitu. Tetapi Bapak Ibu, Saudara-saudari, dari kata-kata tersebut, rupa-rupanya benarlah apa yang pernah diucapkan atau ditulis oleh Paus Yohannes Paulus II tahun 1989 dalam ensikliknya yang berjudul Solicitudo Re-Sosialis. Dalam ensikliknya itu, Paus Yohannes Paulus yang kedua mengatakan bahwa saat ini manusia itu cenderung menjadi manusia to have daripada manusia to be ing. Artinya manusia yang cenderung untuk mengumpulkan, menguasai, memiliki daripada menjadi manusia seperti yang diharapkan atau dikehendaki oleh Allah. Dan rupa-rupanya ini menjadi inti dari bacaan Injil hari ini yang Yesus mengatakan, Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Lalu mungkin pertanyaan dalam diri kita, apakah salah kalau kita mengumpulkan harta di bumi ini? Kalau menurut saya sih tidak salah, asalkan kita garis bawahi, asalkan dalam usaha kita mengumpulkan harta di bumi ini, kita melakukannya dengan mata dan hati yang diterangi oleh sabda Tuhan. Bukan diterangi oleh keangkuhan, keserakahan, keinginan untuk lebih menguasai daripada yang lain, sehingga akhirnya merugikan sesama kita. Kalau dengan kita mengumpulkan harta di bumi ini, kita semakin bisa menjadi berkat untuk orang lain, apa salahnya? Menjadi salah kalau kita mengumpulkan harta di bumi ini hanya pertama-tama dan terutama untuk kepentingan kita sendiri. Bisa saja kita menjadi gelap dan akhirnya jatuh di dalam kegelapan yang paling gelap itu. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih oleh Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini bukanlah tentang bagaimana kita mau mengumpulkan atau tidak mengumpulkan, tetapi bagaimana rahmat dan berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini, akhirnya bisa kita gunakan untuk menjadi berkat juga untuk sesama kita. Bukan untuk kita kuasai pertama-tama demi kepentingan kita, tetapi menjadi bentuk rasa syukur kita untuk sesama. Sehingga semboyan Kuskupan Agung Jakarta pada tahun ini semakin mengasihi, semakin terlibat dan semakin menjadi berkat, tidak hanya menjadi slogan, tetapi menjadi cara hidup kita sehari-hari. Cara hidup kita sehari-hari. Maka marilah kita mohonkan rahmat dan berkat, agar pertama kita bersyukur atas segala yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita, dan akhirnya kita diberi kemampuan dan kemauan untuk berbagi menjadi berkat untuk sesama kita. Ada uang, Abang disayang. Tidak ada uang, Abang semakin disayang. Kemulian pada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Amin.